terikut ini adalah percobaan saya yang terbaru eksperimen lampu membuat lampu LED tapi disini saya membuatnya tanpa driver ya ini saya membuatnya tanpa driver jadi langsung 220 volt AC ya teganannya langsung ke PLN atau langsung ke jaringan listrik rumah tapi sebelumnya pernah saya posting juga beberapa hari lalu juga kemarin saya pakai LED SMD 3528 warna hijau ya sebelumnya sudah posting menyalakan lampu LED 220 volt tanpa driver kalau kemarin saya pakai 97 let tapi yang sekarang sekarang saya pakai 70 let ya 70 let SMD Hai eh 3528 Hai nah seperti ini lihat ini bisa dibeli di luminbox.com ini hanya percobaan aja ya belum saya benerin semua ini bawa nih saya mau membuktikan aja kalau langsung ke 200 220 volt itu bisa ya sudah sudah bisa ya tadinya saya mau coba tapi ragu ternyata eh berhasil nah ini saya seri Hai 70 biji Hai ya tubuh 70 biji ya ya saya seri 70 biji hai 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 tapi masih tetap pakai dioda sebelum sebelum langsung ke di sini saya pakai dioda ya dioda cuma pakai dioda aja ini kalau ini kelet ya saya cuma pakai dioda Oh ya Hai diudahnya saya bikin langkai seperti ini Oh ya Nah kenapa saya pakai dioda supaya ada polaritas positif positif negatifnya ya ya udah itu biar dia nanti enggak enggak kedip-kedip Hai ya tujuannya gitu aja biar nanti digakit-gedip ini langsung ke 220 volt Hai ya Hai nah ini baru langsung ke platnya hai 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 ini yang ini yang ke sini nih yang ini ke sini nih sorry nah di sini ya ini bukan ini ke sini nih Hai nah ya kalau saya hapus hai 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 ya saya hapus dulu nah yang benar sini ada 70 let ya Nah ini besar dayanya sekitar 4,4 deh kalau nggak salah nanti kita hitung sama-sama ini ada tujuannya kenapa eh Hai kenapa 70 let nilainya kata 70 kenapa enggak 50 atau berapalah gitu ya Nah nasek nanti saya jelaskan ya sebelumnya ya Nah jadi perhitungannya seperti ini jaringan PLN ya kan Hai yang di rumah itu 220 volt AC nah supaya lampu ini menyala ya dengan aman ya maksudnya lumayan aman lah ya sehingga bilang ini aman sekali buat LED LED setidaknya setidaknya dia menyala dengan cukup aman jadi caranya gini saya asumsikan bahwa LED ini menurut speksifikasi ya tegangan dari LED ya itu sekitar 3,3 sampai 3,5 gitu tapi di sini saya ambil 3,4 ya saya ambil 3,4 ya diantara dia jadi saya ngambil yang maksimum dan enggak kelimin umum jadi seandainya dengan tegangan 220 volt saya kasih 3,3 3,4 volt ya V yang ambil tegangan yang diambil saya ambil tegangan yang diambil ya Hai dipakai itu saya pakai 3,4 volt ya ini saya pakai Oke jadi banyaknya LED yang harus saya gunakan ya banyaknya LED Hai ya sama dengan 220 volt ya ini tegang AC dibagi dengan tegangan lampu LED itu 3,4 jadi kalau misal saya hitung pakai kalkulator ya 220 volt ya dibagi dengan tegangan 3,4 Hai itu 64,7 LED Hai ya gitu nah saya 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 buletin ke atas sambil 70 LED deh ya 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 seandainya 70 LED nanti yang masuk ya saya asumsikan ke pln dalam keadaan normal ini ya Hai keadaan normal ya Hai dalam keadaan normal kan kadang dia bisa turun bisa naik nah nanti berapa sih dia naiknya nanti kita hitung dan berarti kalau misal saya pakai 70 LED ya tegangan yang masuk di LED ini sebesar berapa ya berarti 220 dibagi saya pakai 70 LED kan Oh ya itu 3,14 ya tegangan tiap LED ya kalau dia normal 220 volt gitu ya Hai jadi kalau misalnya saya pakai 70 biji berarti tegangannya yang ada di LED ini 3,14 gitu nanti kita coba nih lihatnya Nah sebelumnya saya jelasin dulu biar enggak ada kesalahan ya biar enggak ada kesalahan saya jelasin nah seandainya Hai V maksimum PLN itu V maksimum Oh ya itu 220 akar 2 ya tegangan maksimum Oh ya ya berarti kalau misal 220 kali akar 2 sekitar berapa kita pengen tahu Hai kali akar 2 itu 311 ya Hai nyatiga 311 volt Nah kalau seandainya eh dengan 70 LED dengan tegangan tegangan maksimum 311 ya kalau lama-lama lampu LED ini bisa mati ya tapi pengalaman saya ini jarang sekali ya ini jarang sekali ini makanya saya lebihin dari 64 saya lebihin jadi 70 LED jadi kalau misalnya seandainya lampu LED itu 3,5 volt Oh ya saya kali dengan 70 LED ya Hai ini tegangan yang masuk di sini maksimal 245 ya kan melebihi ini kan ya kan melebihi ini berarti kalau misalnya tegangan yang masih 245 masih aman dia masih 3,5 ya Nah Nah tapi kalau misalnya ya 311 Hai ya 311 volt kalau misalnya saya pakainya 70 piece berarti masih masih nanti LED nya kena tegangan berapa ya dibagi sama Hai 70 biji Hai nanti yang ke kalau misalkan keadaan maksimum tegangan LED bukan 3,14 lagi 4,4 volt gitu ya saya telah kita coba kalau 4,4 dia masih tahan ya 5 volt ini masih tahan tapi jangan lama-lama Oh ya enggak bisa lama-lama ya ya enggak bisa lama-lama dia 5 volt ya ini tegangan maksimum buat lighting ini Hai dengan acuannya ini ya tegangan akan dia bakal mati sekitar 5 volt Hai ya tegangan kalau lama-lama dikasih tegangan melebihi ini ya sekitar berapa menit dia mati bakal mati Nah jadi Hai ya seharusnya ya harapannya sih nggak mencapai ini cuman kan maksimum PLN ini kalau terjadi maksimum cuman ini kan jarang sekali ya Sekarang kita coba lampu latihan ini Hai kini saya susun seri ini sebenernya boleh begini nih ini namanya juga masih nyoba nanti saya postingnya lebih bagus lagi ya ini saya seri Hai SSRI ini juga saya seri ini pakai aluminium aluminium basenya ya PCB aluminium tapi saya cat warna putih biar enggak ada namanya apa Hai enggak ada Hai menutup insulator biar nggak koslet diantara LED gitu aja ini saya pakai coverware ya atau kabel tape ya subuh ini sini nah ini kan ada ada gap di sini tuh nggak boleh kan dia harus nempel seharusnya ini saya coba cuma buat nyoba aja kalau apa yang saya kerjain itu ternyata berhasil kita coba ini saya pakai seber pelindung ya biar kalau saya pegang tinggal nyetrum boleh pakai apa aja lah yang penting melindungi jangan disentuh ya Waktu kita motor nih ke ini jangan disentuh Oh ya kita coba Oh ya masukin ke sini saya coba disini aja atau nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa kita lihat aja yuk coba Hai sehatkan sekarang saya mau nyalain saklarnya ini ada nah ya memang ada kelihatan kalau secara visual ada gedip-gedip ya Hai kayak seperti